Alhamdulillah sore ini kita bisa berkumpul kembali, mudah-mudahan ini kali yang kesekian ya kita terus menjalin persahabatan, kemitraan dalam melakukan pemberitaan yang edukatif buat masyarakat. Angkat dari sebuah keprihatinan terhadap berbagai kasus kekerasan yang belakangan ini marak melanda anak-anak kita, anak-anak di Jawa Barat. Kekerasan yang menipa anak-anak kita ini terjadi di lingkungan itu sebanyak 385 kasus, di keluarga lebih sedikit memang, 193 kasus, di sekolah ya berimbang dengan sekolah, dengan keluarga sebanyak 121 kasus. Sebanyak 92% pekinah narkoba juga adalah anak-anak yang tidak melihat akhirnya dalam masa kembali kembali. Nah inilah yang kemudian ingin kita kembalikan bahwa ada benar merah antara kejadian atau kasus-kasus kekerasan dengan bagaimana pola pengasuhan dan perlindungan yang diberikan oleh keluarga. Itu satu. Kemudian yang kedua, hari ini saya ingin menyemangati masyarakat Jawa Barat, khawatir pemberitaan media sebahagiannya membuat masyarakat Jawa Barat berkecil hati, dengan sebutan darurat pedofilia, kemudian sarang predator dan sebagainya. Saya ingin membangun filosofi daripada kita mengutuk kegelapan lebih baik kita menyalahkan milir sehingga mudah-mudahan masyarakat tersadarkan ada peran yang bisa mereka lakukan untuk menghadirkan solusi di tengah permasalahan ini. Nah untuk itulah, pada momentum kebangkitan nasional Selasa yang akan datang, kita akan mencanangkan gerakan 20 menit orang tua mendatingi anak. Dengan harapan orang tua tersadarkan kembali bahwa sejatinya pengasuhan dan perlindungan yang pertama dan utama ada di keluarga. Nah mudah-mudahan ketika seluruh jaringan tadi sudah dilibatkan ada 625 pendamping kader pos Yandu di tingkat kejamatan di Jawa Barat, ada 2.000 tenaga penggerak desa, ada pekerja sosial, pendamping keluarga harapan, Tagana, TKSK, Paradidan, sebagian pendidik PAUD, ada dari IGRA, IGTKI, HIPAUDI, dan seluruh jaringan yang dimiliki oleh OPD di Jawa Barat selama ini sudah menjadi mitra dalam pendampingan dan pembinaan program di lapangan. Kita membutuhkan peran serta dan pengusiasi aktif masyarakat, kita sudah roadshow dan beraudensi dengan forum kurukunan antarumat beragama, kita sudah membuat liplet materi-materi yang berisikan tentang pendidikan seksualitas atau sexual education yang bisa disebarluaskan di kegiatan-kegiatan keagamaan, di ibadah-ibadah hari minggu bagi para pemeluk Kristen, kemudian kita membuat bulet di Jumat yang bisa disampaikan oleh para kotib pada kesempatan sholat Jumat. Nah mudah-mudahan para pimpinan dan tokoh agama ini, para pendeta, pastor, bisu yang hadir beberapa waktu yang lalu, mereka sudah bersepakat mendukung, menyambut baik gerakan ini. Nah 14 Mei yang lalu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengumpulkan beberapa kementerian dan juga lembaga pemerhati anak, dan kemudian beliau mencanangkan gerakan nasional AXA, GN AXA, gerakan nasional anti keterasan seksual terhadap anak. Alhamdulillah Jawa Barat, mudah-mudahan ini langkah konkret ya, bukan sekedar apa namanya, baru wacana, tapi insya Allah kita sudah akan memulainya dengan gerakan. Dan saya yakin ketika orang tua dan masyarakat serta keluarga ini disadarkan, setidaknya itu akan berdampak pada penurunan angka kekerasan yang menimpa anak-anak kita di Jawa Barat. Dan pada tanggal 20 Mei mendatang, setelah upacara kebangkitan nasional di halaman gedung sate, hari kebangkitan nasional tingkat provinsi, kita akan bersama-sama stakeholder, bersama organisasi perempuan dan lembaga-lembaga yang lainnya, organisasi kepemudaan, akan membacakan pernyataan sikap yang isinya antara lain mengutuk keras kekerasan yang menimpa anak kita, kemudian mengusulkan bentuk dan rentang waktu penjatuhan hukuman yang kepada pelaku kekerasan, mempertimbangkan dampak buruk yang luas yang akan bisa mengajarkan masa depan anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saya Neti Prasdeni Heriawan, Ketua P2TP2 Provinsi Jawa Barat, mengimbau pada seluruh orang tua dan keluarga di Jawa Barat, mari bergabung dalam gerakan 20 menit orang tua mendampingi anak, untuk melindungi anak dari berbagai kekerasan dan menyelamatkan masa depan bangsa, pada tanggal 20 Mei 2014, mulai pukul 18.30 sampai 18.50. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.